Assalamualaikum yang menjawab pertanyaan mengenai nokenas yang masih normal dan gak normal gimana kan bro video ini tidak diseponsori oleh perpak tigel ya diseponsori perpak cap pedus oke gini kan bro saya mau menjawab pertanyaan soal nokenas yang masih normal dan gak ini ada disini ada nokenas yang menurut saya sudah gak normal tapi nokenas yang sudah gak normal kayak gini dipakai di motor tetap hidup ya si motor kalau gak mau hidup jangan salahkan nokenas nokenas itu biasanya pengaruhnya itu berbet entah di rpm bawah rpm atas di titik rpm tertentu lah dia ada merebetnya biasanya kayak gitu jadi selama gak gundul-ndul masih ada tonjolannya kayak gini itu biasanya motor masih hidup ya kadang cuman dimaunya di seribu rpm digas sedikit dorot-dorot-dorot-dorot kayak gitu ada yang di rpm atas ada yang di rpm bawah ada yang di rpm tengah nah disini ada nokenas yang masih normal disini saya membandingkan karena banyak yang bertanya mengenai nokenas membandingkan nokenas yang masih normal atau gak itu gimana ini contoh contoh aja ya setiap nokenas mempunyai profil yang berbeda-beda ini ada profil untuk tonjolan in dan x nah ini nokenas contohnya dua-duanya ini punya supra atau grand atau supra fit itu sama aja nah disini nokenas yang ini yang menurut saya sudah gak normal ini masih bisa digunakan di motor namun tenaganya berkurang biasanya seseorang itu langsung memfonis kampas ganda kampas kopling pokoknya berfokus di tenaga padahal permasalahan itu di nokenas saya terangin nokenas yang normal dulu biar nanti ada perbanding nokenas yang normal itu tonjolan ya tonjolan atau opposite liftnya itu masih mulus kayak gini ini masih normal masih mulus ya dan setiap lift motor-motor itu berbeda-beda ada yang melengkung gini langsung jret datar ada yang melengkung melengkung kayak gunung gitu melengkungnya sama ada ada yang titiknya rendah gak terlalu nonjol kayak gini agak rendah dikit kanan kiri ini rendah semua ada yang seperti itu biasanya profil-profil nokenas yang sudah menggunakan RRA yang setelan klepnya longgar-longgar sampai 10 sampai 20 sampai 25 0,25 itu biasanya profilnya rendah-rendah terus kalau motor-motor dulu kayak supra, grain, jupiter yang lama-lama itu itu tinggi-tinggi kayak gini biasanya ditandai nokenas itu yang sudah mulai awus yang sudah mulai bermasalah yang jelas ya disini itu di titik tertentu tentu kayak gini ya itu ada yang gak gak apa ya gak wajar atau gak rata ya misalkan kalau nokenas bekas itu ada bekas gesekan yang gak wajar misalkan di ini nokenas lebar segini kan liftnya itu ada salah satu yang rendah yang satu rendah yang satu tinggi ya itu mengalami keausan kayak gitu ada yang rata semua disini tapi di bagian atasnya sini datar gak langsung melengkung kayak gini rata-rata sifat nokenas itu pasti ada lengkungannya kayak gini biar naik turunnya atau buka tutupnya klep itu apa ya lebih halus bisa dibilang seperti itu jadi rata-rata dia pasti ada melengkungnya gak mungkin dia langsung luncup gak mungkin jadi judul pasti di ujungnya sini kalau dia profilnya seperti ini di ujungnya pasti ada datarnya kalau profilnya melengkung kayak gini pokoknya intinya itu gak mungkin runcing gitulah ya pasti ada melengkungnya kayak gini dan lengkungannya ini berbeda-beda ketinggiannya juga berbeda-beda terus antara in dan ek juga gak selalu sama ketinggiannya kalau kita ukur menggunakan jangka sorong misalkan ya atau mikrometer itu gak selalu sama ketinggian in dan ek berbeda-beda ya terus biasanya untuk noken as yang kayak misalkan supra kayak gini yang menggunakan dekompresi itu dekompresi ini dekompresi ini namanya dekompresi dan dekompresi ini biasanya ada pasangannya ya orang sebut biasanya ADC auto dekompresinya itu kayak gini kalau supra itu plat kayak gini ya ini yang mengaktifkan dekompresi setiap dekompresi dan ADC nya itu berbeda-beda kalau supra ini kan kayak gini ada kalau kayak karisma itu dia nempel di bloknya atau di silinder hitnya itu ada pairnya yang keluar masuk kayak gini fungsinya tetap sama dia akan menahan ini dekompresi kalau supra seperti ini dekompresinya itu bisa mutar tapi searah misalkan gini ya ini kesini kan muter kesini muter tapi kalau kita puter kesini dia gak mau ngancing kalau kesini kalau kesini dia muter ya searah atau one way kayak gini terus kalau Anda mendapati motor Anda dekompresinya kayak gini sorry dia macet gak mau gerak kesana gak mau kesini gak mau itu biasanya udah rusak dekompresinya Anda bisa lepas saja dekompresinya dengan konsekuensi motor setataranya akan sedikit berat kalau pengen normal kembali ya ganti dekompresinya atau full dengan noken asnya terus bisa juga kadang loss kesana loss kesini loss nah itu juga akan berpengaruh terhadap tarikan ya dan nanti akan berpengaruh terhadap setataranya juga ikut berat kalau Anda menggunakan engkol kaki ya terasa lebih berat kalau menggunakan dinamo stater biasanya aki yang masih normal itu terasa kayak aki swat jadi stater itu gak langsung jreng agak kayak terasa gak mampu nyetater padahal akinya normal karena penyakit di dekompresi akhirnya akinya juga berimbas ya berimbas ke aki sorry dipulat balik ngomongnya ya terus ada juga yang model-model kayak beat yang lain-lain atau punyanya susuki apa itu dia tidak menggunakan seperti ini tapi dia menggunakan pemberat disininya itu ada pemberat kayak lengkungan gini ya jadi ketika si noken as ini berputar ke depan pemberatnya itu akan turun dan dia akan menutup dekompresi jadi dekompresi itu keluar masuk nonjol jadi ketika muter dia masuk ya kan ketika berhenti dia naik lagi itu nanti pas diingkol pertama dia akan terasa ringan tapi begitu motor udah nyala pemberatnya udah mulai buka motor akan terus-terusan kompresinya full gitu ya kayak gitu jadi dekompresi ini juga pengaruh terhadap performa motor kalau dekompresinya error bermasalah motor tarikannya juga akan berpengaruh ini sudah sering saya bahas di KTC ya terus lift ini ada lift in dan lift x rata-rata motor yang letak posisi gear noken asnya ini di sebelah kiri ada motor juga yang letaknya di sebelah kanan jangan salah paham ada yang letaknya di sebelah kanan contohnya kayak Scorpio itu kan di sebelah kanan jadi yang letaknya di sebelah kiri itu kebanyakan yang sebelah kiri ini di tonjolan in dan sebelah kanan yang dekat dekompresi itu x rata-rata kayak gitu ya rata-rata yang sebelah sebelah ini dekompresi ini itu liftnya ini di bagian clap x dan yang sebelah sini di bagian clap in ya dan dia akan berpengaruh ketika salah satu dari tonjolan ini mengalami keausan ini saya contohkan noken as yang sudah tidak normal ini kan yang normal ya kan yang tonjolannya masih mulus bagus ya kan masih mulus bagus ini yang udah gak normal sama motornya dekompresinya masih normal kita puter gini puter kesini berhenti berarti kan masih normal untuk dekompresinya terus untuk tonjolannya ini udah agak normal di sisi sebelah sini ya kita bandingkan dengan yang posisi ini yang satunya ini kan dia meruncing tapi landai landai apa ini landai apa bilangnya apa ya meruncing tapi dia maksudnya apa ya melengkungnya itu bagus melengkung kalau ini dia kayak gini posisinya setelah ada datar disini datar terus turun ya kan dia gak melengkung secara bagus kalau Anda gak punya duit bisa ditambelas terus di gerinda sesuai profil yang masih normal kalau bisa buat yang pemula kalau mempunyai jangka sorong dicatat setiap nokenas jadi misalkan kayak diukur oh nokenas supra X nya sekian in nya sekian oh nokenas jupiter X nya sekian in sekian itu untuk menambah ilmu menambah jam terbang kita ya jadi kita tahu kalau kita ketemu motor yang mulai bermasalah ditarikan berbat atas berbawa Anda bisa memakai acuan catatan Anda sendiri kalau di google ada gak ya saya belum pernah searching soalnya belum pernah jadi biasanya saya menggunakan patokan seperti itu jadi nokenas yang kW dengan yang ori itu berbeda bedanya apa jadi kita tahu punggungnya terus bukaannya berapa lama kan itu harus kita pelajari nanti kalau Anda bongkar mesin yang kelihatan nokennya masih bagus tapi Anda ukur kok gak sesuai dengan standarnya itu bisa mempengaruhi performa motor karena saya sering dapat nokenas yang kelihatan masih bagus gak ada kayak gini gak ada keausan di salah satu liftnya tapi performa motornya itu berat tarikannya atau sering berbet batuk-batuk ya bledos-bledos ya jadi ternyata pengaruh di liftnya yang sudah mulai menurun tapi menurunnya secara tidak kasar kayak gini menurunnya secara rata ada yang seperti itu ya nah ini contoh yang mengalami keausan dan terlihat dengan kasat mata jadi kayak gini nah ini terus datar terus turun ini terjadi posisi kayak gini jadi ada kejutan saat bukaan klep yang tadinya klep nutup di punggung sini kan klep kan nutup ya posisi set pas mulai dia membuka set harusnya lebih membuka lagi malah kembali turun nah pas klep buka pas disini kan posisi sedang buka-bukanya buka set mulai masuk kan nah malah ketemu datar jadi berhenti disitu bukanya langsung turun lagi harusnya kan semakin buka semakin ke puncak baru dia turun lagi kan kayak gitu masuk keluar lagi kan kayak gitu masuk-masuk-masuk keluar jadi disitu di di speed tertingginya atau bukaan terlebarnya bukaan terlebarnya dia mengalami stuck atau dia gak bisa membuka full jadi bukanya kurang lebar dan ini letaknya kan di dekat dekompresi berarti ini letaknya di klep X letaknya di klep bagian X kalau letak di klep di bagian X yang mengalami keausan itu biasa efeknya apa efeknya bahan bakar tidak akan bisa keluar secara sempurna karena fungsi klep X yaitu membuka ketika saat langkah buang biasanya kan kayak gitu langkah buang dia membuka lagi tinggi-tingginya membuka set gitu ya harusnya kan bahan bakar kebuang lagi karena mengalami hal seperti ini otomatis bahan bakar belum terbuang sempurna klep sudah nutup lagi terus masuk bahan bakar yang baru akhirnya bahan bakar yang lama dengan yang baru tercampur tercampur terus terjadi ledakan terus terjadi ledakan lagi dan ledakannya tidak akan sempurna karena ada sisa bahan bakar yang jelek tadi yang sudah jelek sisa sisa pembakaran ikut terbakar lagi dan itu akan memperburuk memperburuk pembakaran jadi nanti akan asepnya makin hitam motor tidak bertenang di gas itu di RPM atas biasanya tidak enak kalau RPM bawah masih belum terlalu terasa motor itu di gas sudah mentok itu kayak nahan enggak mau naik terus kayak limit gitu kan bro padahal larinya baru 60 atau 70 sudah terasa limit nah kayak gitu ataupun biasanya itu bahan bakarnya hitam karena enggak terbuang gas buangnya itu enggak terbang sempurna dan yang nanti efeknya akan piston cepat berkerak kayak gini ini di X kalau di in yang aus kalau di in yang aus biasanya ya karena bukaannya harus lebar ya kan bahan bakar yang masuk cenderung sedikit akhirnya terjadi berpet-berpet kayak meledak-meledak kayak gitu kalau kita gas enggak bisa enggak bisa kayak gini knock on S yang aus seperti ini dia juga enggak bisa buka enggak bisa langsung pasti di antara titik RPM bawah ke atas itu enggak bisa halus dia naik tapi secara kayak diiringi dengan ledakan-ledakan kecil kayak gitu nah ini ciri-ciri knock on S yang udah aus oke jadi mungkin segitu dulu yang bisa saya bagikan kayaknya kalau jelasin cara detil itu sangat panjang sekali bisa per jam-jam semoga videonya bermanfaat dan bisa menjawab rasa penasaran sang penanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemakannya enggak rata ya kemakannya enggak rata ini yang rata berarti sudah jelas ini stemlar ini tadinya di posisi in karena yang aus X ini posisi X ini bekas yang aus knock on S aus ya jadi knock on S yang aus itu juga bisa dilihat dari sepatu temlarnya kalau sepatunya itu kelihatan mulus berarti enggak ada terjadi keausan atau bisa jadi keausan secara merata kalau kayak gini ini sudah jelas terjadi keausan keausi keausi keausi